Assalamualaikum Buya, saya ingin menanyakan suatu hal, apakah benar bahwa pintu Ijtihad telah tertutup sejak generasi silam? Apakah kehidupan kita mesti didasari atas Ijtihad-Ijtihad yang ada di masa lampau? Dan setiap yang kita perbuat mesti dikaitkan dengan Ijtihad-Ijtihad tersebut? Lalu bagaimana jika kita memperluasnya atau menafsirkannya? Terima kasih Buya. Ijtihad, tidak ada yang menutup. Siapa yang bisa menutup pintu Ijtihad? Siapapun yang telah memenuhi syarat Ijtihad, maka secara otomatis dia akan menjadi seorang mujtihad. Cuman yang perlu ditanyakan, siapa yang nyampe tempat tersebut? Kalau Anda yang bertanya sudah menghafal Al-Quran, ayat-ayat hukum, mengerti ilmu usul fikir, hadithnya, ilmu usul tafsirnya, semuanya, Anda tidak boleh taklit lagi setelah itu Anda menjadi mujtihad. Cuman siapa yang nyampe kepada terajat ini? Tidak ada yang bisa menutup pintu Ijtihad. Cuman sekarang siapa yang bisa masuki wilayah Ijtihad saat ini? Satu. Yang kedua, termasuk ini nasib baik kita. Pada zaman ini, segala permasalah sudah diselesaikan oleh para mujtahidin terdahulu. Kita tinggal buka kitab, sudah ada semuanya. Hanya menyamakan saja. Hampir tidak ada yang perlu menutup pintu Ijtihad saat ini. Oleh para ulama' hukumnya, dan tidak ada nasnya dalam Al-Quran baru Ijtihad. Sekarang aku mujtihad akhir zaman, semuanya nyuplik. Ngutip dari ulama' terdahulu. Bilang saja kamu taklit. Jadi dua. Kemudian yang ketiga, manusia memang kalau tidak bisa berijtihad, tidak masuk wilayah Ijtihad, maka wajib taklit dalam beragama. Wajib bertaklit bagi siapapun yang belum sampai derajat Ijtihad. Saya tidak akan sampai. Saya belum sampai, dan tidak tahu kapan sampai. Mungkin, mungkin, nama dari Allah. Akan, tapi jangan berkata mungkin, lalu saya sudah nyampe. Itu adalah kesombongan. Ijtihad besar tinggi kita. Saya tidak mengapa, karena saya bukan mujtahid. Maka saya mengikuti pendapat para ulama' dan mengikuti pendapat ulama' itu namanya taklit. Dan taklit seperti ini, bukan taklit, taklit buta' itu adalah, nah ini kadang-kadang ulama' bermadhab katanya taklit buta. Loh, kok bermadhab taklit buta? Bermadhab kan misalnya saya syafi'i, saya ikut Ibn Hajar al-Hitami, saya ikut Imam Ramli, saya ikut Imam Ma'am Rafi'i, dan lain-lain. Ini bukan taklit buta' Taklit buta' itu adalah, saya punya permasalahan hukum, tak tohnya saya kepada mohon maaf, ada tukang bangunan yang tidak pernah ngaji. Tanya, Pak Ustaz, Pak hukumnya apa? Saya taklit buta. Taklit buta' itu begitu. Yang tanya ulama' ke taklit buta' ini, bagaimana ini? Anda tahu taklit buta'? Ada anak, ada Ustazah Tebeki Al-Bahjah, dia tidak mengerti hukum yang lainnya. Ustazah, atau Ustaz Al-Bahjah yang hanya mengajar Alib Ba'ta. Alhamdulillah, Ustaz besar dihadapan Allah. Tak taunya Anda, Pak. Dia datang kepada dia, Anda mengerti, dia bukan seorang ahli fiqih, tidak bisa menukil perkataan ulama'. Tak taunya Anda datang kepada dia, Anda taklit buta' atau Ali, anak saya yang kecil itu. Wah, anaknya Bu Yahya. Ya Ali, saya mau bertanya tentang hukum, Anda ini gila, taklit buta'. Kalau Anda tanya, Ustaz bukan taklit buta'. Ini kadang-kadang orang terburu-buru bermat, taklit buta'. Saya tidak taklit buta', saya mengikuti pendapat ulama', ulama'nya punya hujah. Suhu hujah sudah dihadirkan, saya tinggal mengikut. Mohon maaf, apa yang kami sampaikan di mimbar ini, tidak ada di otak saya. Makanya jangan Anda bertanya, gimana pendapat Bu Yahya, kalau Anda bertanya pendapat Bu Yahya, Bu Yahya tidak menjawab. Saya tidak punya jawaban. Aku ijtihad di mimbar, hu hu hu, benar ya apa ini. Kalau ada orang bertanya, itu hanya mungkin, hanya karena, waktu tidak akan kami sampaikan referensinya, dari ulama' siapa, ulama' siapa. Ini tugasnya para santri, untuk membalikkan referensinya mana itu. Ini hanya kami sampaikan semacam ini, untuk singkat. Baik, jadi, pertanyaan terakhir, apakah kita harus mengikuti? Iya dong, kalau Anda kelas, 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 kelas bukan mujtahid, Anda wajib mengikuti ulama', kalau Anda ikut siapa nanti. Jangankan urusan ilmu, urusan buat roti saja, Anda belajar dengan tukang roti. Fas'alu'ala dikri, ikut melata'lamun. Tukang bangunan, tanya kepada orang, bikin donat, bangunan apa itu, yang benar dong, hari ini, ini semuanya ada aturannya. Kalau urusan agama, tanya kepada ustad, dan itu kewajiban. Semoga Allah memberikan keinsyafan kepada kita. Jadi, mengikuti ulama' harus, ulama' mujtahid, dan para mujtahid nanti, punya murid-punya murid, diterjemahkan ilmunya, sampai hari ini. Makanya, kalau Anda membaca kitab, misalnya selama ini, anda mengikuti imam syafi'i, tapi tidak secara langsung. Sebab, kalau Anda bacanya buku imam syafi'i, kayaknya sampai stres nanti. Itu kalau kita langsung. Anda terlalu besar kitab itu. Disimpulkan. Imam syafi'i, kemudian berikutnya. Berikutnya, disimpulkan cilbab. Furudul wudu' sitatun. Begini, begini, begini. Dan kemudian, setelah saya bisa mengatakan, furudul wudu' sitatun, fardunya wudu' adhanam. Karena, bukan saya mujtahid. Bukan saya tahu begitu dari ulama, kok sombong benar. Saya sudah tidak ikut ulama, karena saya ikut Al-Quran. Karena, saya tidak perlu perkataan ulama. Sombong benar. Eh, saya tahu begitu dari ulama. Ini orang yang, anginnya naik. Ini kadang-kadang, sok, dikit-dikit langsung mujtahid. Mujtahid, mujtahid. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kenapa saya sedikit tegas masalah ini? Kepatuhan kepada ulama ini, sangat penting. Jangan dibiarkan orang itu liar dengan pikirannya sendiri-sendiri. Semua orang punya. Sehebat apapun orang, misalnya, seorang pekar dalam ilmu kedokteran, mungkin dia tidak sempat ngaji. Maka, hukum fikir harus tanya kepada orang, fakih, saya misalnya belajar ilmu agama, tapi urusan kesehatan, saya harus tanya kepada dokter. Harus begitu, punya bagian masing-masing, jangan pengen tahu semuanya. Pengen tahu boleh, jangan sok tahu semuanya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallah alam bisawab. Terima kasih telah menonton!